Oke, saya coba share screen. Sudah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, siap. Selamat pagi semuanya. Nama saya Egy, Solution Architect Alibaba Code Indonesia. Jadi hari ini saya akan bahas mengenai role-produk Alibaba, maksudnya layanan Alibaba yang dapat mendukung Bapak atau Ibu ketika membangun suatu aplikasi. Oke, nah, jadi sebenarnya ini beberapa layanan yang saya rangkum untuk memfasilitasi kebutuhannya Bapak-Ibu. Mungkin ada beberapa yang tidak ada di sini seperti yang tadi Pak Yahya sama Pak David ceritain, kayak Ocean Base saya belum masukkan di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat, di sini ada, saya ada bagi beberapa layer, oke, ada dari presentation layer. Jadi Alibaba itu bisa provide dari presentation layer-nya kayak untuk bikin dashboard, oke. Kita ada data fee sama Quick BI, terus itu untuk dari sisi, kalau misalnya kita mau bikin application di layar application-nya, kita bisa provide, yang pertama pasti yang basicnya itu adalah vital machine-nya. kita bilangnya itu ICS, cuman kalau misalnya ada boot-to-bear metal, kita bisa provide juga. Nah, terus itu ini ada juga kita provide untuk container service-nya, Kubernetes-nya. Oke, dan juga kita juga ada record. Nah, kalau misalnya dari network, otomatis kita bisa provide lah beberapa, baik Express Connect maupun VPN. Oke, nah dari, terus itu pertanyaannya, database-nya pakai apa aja nih? Database-nya sebenarnya kita, yang as service itu ada beberapa. dari MySQL, SQL server post di PolarDB. Terus ya itu kemudian untuk database real-time analytics-nya kita ada namanya analytic DB for MySQL atau analytic DB for PostD. Nah, tadi kan Mas Riyaya kan ada bilang kan untuk synchronization apa segala macem sama Pak David ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita juga bisa ada melakukan migration, misalnya butuhnya schema migration, kita bisa juga pakai namanya data transmission service. terusnya. Dan terus, itu tadi Pak David juga ada ceritain sedikit mengenai data management-nya. Jadi, udah banyak diceritain lah, data management itu siapa sih yang boleh update datanya, terus ya itu butuh workflow-nya seperti apa. Nah, kita bisa pakai data management service-nya, Alibaba Cloud. Nah, terus ya itu nggak cuma dari sisi database doang, dari relational, sama dari yang RDBMS, tapi kita juga ada provide yang NoSQL-nya ya. MongoDB, OTS, Table Store, terus itu kita ada Cassandra juga. Kemudian untuk big datanya kita hadup sama data works-nya. MapReduce ya, kita sebutnya. Nah, masih banyak lagi feature-feature yang lain. Kita ada message queue, ada buat communication, kayak buat email-nya, SMS, untuk direct mail, untuk broadcast email. Terus ya itu untuk media. Media, kalau misalnya Bapak Ibu tadi ada dengar, dana, tim dana juga pakai CDN untuk cage, mungkin GS file-nya untuk user interface atau image-nya. Itu kita, Alibaba Cloud juga bisa bantu di sana ya. Dari sisi security sendiri, sebenarnya kita ada web application firewall untuk di layer tujuh-nya, terus ya itu di layer empat-nya kita ada ada cloud firewall ya. Jadi itu siapa yang ngelakuin scanning, port apa segala macam itu bisa kelihatan dengan menggunakan cloud firewallnya kita. Nah, jadi kan kalau dari tadi penjelasan saya sebelumnya, itu kan rata-rata mengenai produk lah, produknya Alibaba. Cuman gimana sih kalau misalnya kita mau bikin aplikasi, kayak yang tadi mas saya sebut infoin kan, maksudnya itu tadi infoin perbedaannya antara monolitik sama microservice. Nah, jadi kalau misalnya dari situ kita juga bisa baca lah, oh, kalau misalnya kita butuhnya cepat, terus user-nya belum terlalu besar, dan kita masih eksperimen, maksudnya kita lihat forecast-nya juga ya. Mungkin cuma salah satu user ya bisa aja pakai monolitik seperti itu. Jadi kita mesti lihat visitor-nya berapa, reward-nya itu seperti apa. Oke, kalau misalnya tadi saya bilang kan, kira-kira ya, prioritasnya mungkin cuma sampai 100. Yaudah lah, daripada kita pakai microservice, yang effort-nya begitu besar, ya kita bisa pakai monolitik seperti itu. Nah, terus itu berapa banyak transaksinya per hari? Kalau misalnya dibilang, waduh, kayaknya transaksinya per hari bisa 1 juta nih, atau misalnya 2 juta, kayaknya microservice bisa dipertimbangkan seperti itu. Karena untuk agility, microservice lebih menguntungkan ya. Jadi kalau misalnya, kalau misalnya ada satu service yang down, nggak menyebabkan down ke semua service. Nah, terus itu file storage-nya. Ini mau di storage-nya, mau di database-nya semua, atau kita mau pakai fasilitas Alibaba yang lain, atau Cloud. Kayak misalnya, last storage atau OSS-nya. Nah, terus itu asal, asal pengunjungnya dari mana? Misalnya ternyata, perusahaan yang Bapak Ibu nih, ternyata banyak customer-nya yang ada di region China. Nah, kita ada provide layanan kayak global acceleration, kayak gitu. Jadi untuk mempercepat akses dari, dari China ke Alibaba Cloud Indonesia, menggunakan global acceleration. Atau bisa juga global acceleration ini dipakai, kalau misalnya Bapak ada data centernya, misalnya di Jerman gitu ya. Ya, kita tahu lah, traffic dari internet itu, dari sini ke Jerman itu bakalan drop. Atau latency-nya bakal tinggi banget. Nah, itu kita juga bisa pakai global acceleration-nya Alibaba Cloud. Nah, terus, yang perlu diperhatiin, udah didesain nih, nanti operasinya, monitoring-nya, sama controlling-nya seperti apa. Bapak-Ibu nih, butuh nggak nih, high reliability-nya, high availability-nya, oke. Terus itu, kalau misalnya ada terparti, kayak yang tadi Pak Yabil, kan ada merchant-merchant yang connect, ya kan. Nah, itu bagaimana caranya? Apakah mereka via VPN, atau via API, atau cara yang lain, seperti itu. Nah, terus ya gitu, maintaining-nya gimana, aplikasinya. dari situ kita, mulailah kita desain, di awal-awal itu. Mulailah kita desain, kita bikin, atau kayak yang tadi saya cerita, oke. Kalau misalnya usernya ada di luar, untuk connect ke environment-nya si Bapak-Ibu, seperti apa? Apakah push-nya pakai VPN? Oke. Terus itu, atau di Alibaba Cloud juga ada namanya SIG, Smart Access Gateway. Jadi itu, setiap usernya itu, kita bisa set lah. Misalnya Vendor ini bakal expired, connection itu kapan? Nah, kita bisa set seperti itu, di Smart Access Gateway. Nah, terus segitu, ini server-server ini kan butuh internet, koneksi internet. Apakah kita mau kasih IP public, ke setiap server-nya, atau kita kasih NAT Gateway? Nah, Alibaba juga ada service NAT Gateway, seperti itu. Ada service IP public, ada NAT Gateway, terus itu, untuk server load balancernya, kalau misalnya, untuk high availability, sama load balancenya, oke, untuk, kita bilangnya itu bagi traffic lah, bagi traffic ke server-servernya, supaya merata ya, bisa pakai SIG-nya kita. Nah, terus ya, itu yang tadi saya cerita, ada global acceleration juga, kalau misalnya ada kebutuhan ke luar negeri, seperti itu. Untuk, nah, setelah network kita desain, ya kan, nah, di situ kita desain lah, biasa lah, kita mulai nentuin, wah, database-nya kita pakai apa ya? Nah, kalau di, jujur aja, ini yang, yang saya highlight itu adalah, di PolarDB sama ADB-nya, karena ini, salah satu produk terbarunya kita ya, jadi, PolarDB itu, dia itu performansnya itu, kalau PolarDB MySQL, dia 6 kali lebih cepat, daripada MySQL yang biasanya. Oke, nah, terus itu sementara, untuk ADB-nya yang tadi saya cerita, dia bentuknya cluster, oke, dia bisa memproses, yang saya dengar dari tim database itu adalah, 30 miliar data dalam waktu 5 menit ya, nah, terus itu untuk, di sini juga ada tools-tools lainnya ya, jadi, kalau misalnya, tools yang kita lihat di bagian atas nih, tools-tools utilities, itu adalah, mendukungnya database-nya Alibaba, kayak tadi, tim dana pakai DMS kan, database management system, wah, beneran connection, masih dengar saya kan ya, nah, terus itu ada Adam Tools, terus, jadi Polar DB itu kita bisa men-support Oracle database-nya, jadi, pas waktu Oracle ini kita mau pindahin, ke Polar DB for Oracle, kita mesti analisa dulu, berapa persen code-nya yang, similarity-nya, maksudnya, yang harus dilakukan perubahan, jadi, kita bisa pakai Adam Tools ini, Adam Tools ini fungsinya itu untuk assess lah, untuk assess database, yang Oracle, Oracle Bapak Ibu, ke Polar DB, berapa persen harus diganti, code-nya, nah, terus itu ada, kita namanya data transition service, database yang tadi saya cerita, untuk schema migration sama data migration, kita ada juga database backup service, jadi, di sini Bapak Ibu bisa backup lah, bisa melakukan backup, misalnya per jam, ya kan, atau misalnya, mau di set-nya, full-nya itu per hari, tapi backupnya itu per jam, dari sini kita masuk ke database gitu, nah, saya langsung aja masuk ke Polar DB sama Analytic DB, jadi, kalau misalnya secara arsitektur, oke, ini di, kalau misalnya kita bisa lihat di sini, datanya itu adalah, di bagian bawahnya itu adalah storage-nya, storage-nya itu, jadi, datanya itu menjadi lebih kecil, jadi lebih kecil, terus dia itu memakai dengan SSD-nya itu, enhanced SSD, jadi itu, kalau misalnya secara, by dokumentasi, NSSSD itu bisa support sampai 1 juta IOPS, nah, sementara kalau misalnya untuk di atasnya, di layer compute node-nya, touch speed deh, jadi ada master read-write, dan juga Bapak Ibu bisa bikin, worker-worker, read-not worker-nya, jadi kalau misalnya menurut Bapak Ibu kurang, 1 read-not worker, Bapak Ibu bisa tambahin, Bapak Ibu bisa sampai 3, 4, maksimum 15, nah, terus di atas itu adalah flower proxy-nya, untuk mengatur koneksinya, dari level A aplikasi ke bawahnya, makanya itu, kalau misalnya di sini, jadi, ketika diuji, jadi makanya jadi 6 kali lebih cepat, daripada my circle yang biasa. Untuk application development sendiri, kalau misalnya kita lihat, di sini ada beberapa stack, oke, nah, untuk di layer aplikasi, yang tadi yang saya cerita di awal, kita bisa bikin aplikasi itu pakai function compute, bisa pakai LAC compute service, yang kalau misalnya Bapak Ibu, interest-nya untuk deploy aplikasi itu via VM, ada container Kubernetes, nah, nanti saya akan jelaskan juga, container Kubernetes-nya kita ada 3 macam juga, oke, nah, terus gitu, kemudian untuk storage docker image-nya, kita ada container registry, kemudian dari aplikasi ini, semuanya kita bisa capture, pakai log service-nya kita, atau bisa juga nanti, seperti yang Pak David bilang, bisa juga nanti pakai elastic search-nya Alibaba Cloud, seperti itu, jadi log-nya nanti di store, nanti elastic search-nya bekerja untuk cari ya, log-up Bapak Ibu yang dibutuhkan apa, pakai Kibana, seperti itu. Nah, terus itu di atas level aplikasi, misalnya Bapak Ibu, ternyata nih, mau connect-nya nih, vendor-vendor harus connect-nya itu via API Gateway lah, jadi terlalu risk kan lah, misalnya melalui VPN kan, karena mereka langsung masuk ke environment-nya Bapak Ibu, nah, jadi kita cegah lah, daripada kita buka akses orang luar masuk ke environment-nya kita, jadi kita pakai API Gateway, jadi kita kasih limitasi lah, nah, di API Gateway ini, di filter lah, dilakukan filter, siapa yang boleh akses, berapa kali maksimum boleh akses, apa segala macam, Alibaba Cloud bisa melakukan seperti itu, Nah, di atasnya lagi, untuk mencegah di layer security-nya, yang tadi saya cerita, kita ada anti-DDoS untuk mencegah brute force-nya, kalau misalnya tiba-tiba ada serangan, yang kan pengen ngedrop survey Bapak Ibu, apa segala macam, kita bisa pakai bantu anti-DDoS, di layer empatnya kita ada Cloud Firewall, untuk ngecek siapa yang lagi melakukan scanning, terus siapa yang lagi coba nyerang di port berapa, apa segala macam, kita bisa pakai Cloud Firewall, sementara kalau misalnya di, kayak cross-site server, SQL Server Injection, XSS, itu kita masih bisa pakai web application firewall, layer 7. Nah, terus itu untuk scalability-nya sendiri, kita bisa siapin, kalau modelnya yang masih yang monolithic, kita bisa pakai load balancer, sama auto scaling-nya, HSC-nya ya. Cuman kalau misalnya konten Kubernetes, juga bergantung sama load balancer, sama auto scaling-nya Alibaba Cloud. Seperti itu. Di sebelah kanan ada action trail, tujuannya itu adalah untuk ngecek ya. Misalnya saya masuk ke environment Bapak Ibu, ngapain ya? Oh, ternyata nih, eh gini ada hapus-hpus nih, ada hapus-hpus server nih, tapi dia ngaku gitu kan. Nah, itu kelihatan tuh Pak, di action trail, sama audit log-nya. Nah, kalau dari sisi Kubernetes sendiri, Kubernetes itu ada tiga, oke, B-Basic di Alibaba Cloud. Ada dedicated, ada managed, ada serverless. Oke, kalau dedicated Kubernetes, artinya simpelnya itu adalah master, master, sama worker-nya itu adalah di-manage sama customer. Kalau manage Kubernetes, master-nya di-manage sama Alibaba Cloud, worker-nya itu di-manage sama customer. Kalau serverless artinya master dan worker itu adalah di-manage sama oleh Alibaba Cloud. Seperti itu. Nah, terus segitu, semua ini, jadi semua ini ada, kalau misalnya di-diknya sama manage, Bapak Ibu harus atur lah, auto-scaling-nya seperti apa. HPA-nya, horizontal remote auto-scaling-nya seperti apa. Nah, itu Bapak Ibu harus atur. Oke. untuk di-dedicated dan manage, sementara kalau di serverless gak perlu. Saya lanjut. Nah, ini untuk yang di, secara scaling-nya ya, di Kubernetes Alibaba Cloud ya. Jadi, kita ada namanya horizontal port auto-scaler, ada vertical port scalar sama crown HPI, jadi yang by timer. Seperti itu. Ini kita ceritanya ini port ya. terus segitu, oh ya, asumsi ini, saya ceritain, Bapak Ibu udah mengerti konsep container. Mungkin kalau misalnya ada beberapa yang belum, mungkin bisa, nanti bisa cari-cari lah, pot itu seperti apa, cara kerjanya. Nah, terus itu untuk resource scaling, oke, jadi kan, kalau misalnya kita bayangin, pot itu ada di dalam rumah lah. Nah, pot ini kan plus, maksudnya melakukan scaling, pot itu kan akan memenuhi rumah ini kan. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya pot ini udah hampir penuh? Maka, akan dilakukan namanya resource scaling. Jadi, servernya ini akan melihat, oh, servernya 8 core, pot itu 2 core. Nah, potnya ini ternyata udah bembang menjadi 4 kali, udah sama-sama 8 core. Nah, kalau misalnya dia di-inject lagi sama visitors, artinya potnya ini harus nambah lagi kan, makanya nanti akan dilakukan resource scaling dari 1 server menjadi 2 server. Seperti itu. Nah, kejadian ini, resource scaling ini maksudnya nggak cuma di-check saja, tapi bisa di-support sama bare metalnya kita, bare metal Alibaba, terus sama GPU instance Alibaba, terus itu, yang virtual node ini adalah untuk yang tadi ya, serverless Kubernetes. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, tadi kan saya cerita ya, kalau misalnya kita udah ada kontainer, ya kan berarti kan kita kan butuh tempat simpan docker image lah. Nah, sebenarnya Alibaba Cloud nggak membatasi Bapak Ibu untuk simpan image-nya di mana. Jadi, Alibaba Cloud menyarankan simpan image-nya di Alibaba Cloud kontainer registry sendiri. Karena yang pertama itu udah didesain lah untuk full integrate kan dengan kontainer service-nya Alibaba Cloud, terus itu kita juga udah ada security-nya sendiri, dan kita bisa melakukan last scale distribution kalau menggunakan Alibaba Cloud kontainer registry. Dan kita juga bisa melakukan image replication. Jadi, misalnya, saat ini mungkin belum ada di Indonesia feature replication ini, jadi kalau misalnya ada di Singapura, ada di London, image ini akan langsung direplikasi. Kalau misalnya Bapak ada cabang di London, seperti itu. Jadi, dari Singapura ke London, habis itu direplikasi, habis itu langsung di deploy ya, di sana, di saat itu juga. bisa juga solusi yang kedua itu tidak menggunakan kontainer registry-nya Alibaba Cloud, tapi misalnya integrasi dengan Jenkins atau tools-tools yang lainnya, CICD yang lain. Nah, ini ya. Ini tujuannya itu adalah tujuannya itu jadi setiap kali kita update code, dari misalnya kita ada update di GitHub, nanti secara otomatis karena kita ada bikin webhook trigger-nya, secara otomatis dia akan bikin image. akan bikin image di kontainer registry-nya Alibaba Cloud. Nah, jadi di sini jadi terbentuklah suatu cirkulasi ya, CICD ya, kita biasa sebutnya. Continuous integration, continuous deployment, seperti itu. Jadi, kalau misalnya masih testing, nanti dari Git testing masuk ke repo-nya testing, nanti masuk ke kontainer yang testing juga, seperti itu. Nanti di-test di sana, kalau misalnya sudah oke, nanti di-deploy. ini untuk proses lebih detailnya, oke, ini yang tadi saya cerita, proses kita ada developer, commit, masuk ke Git, terus itu di-notifykan sama CI server, abis itu sudah oke, langsung di-deploy. Di-deploy mau yang kemana nih, environment-nya, mau yang ke-test, mau yang ke-test environment, staging, oke, atau ke production environment. Nah, di tahapan terakhir kan, kalau nggak salah, tadi ada saya tanya ya, mengenai operation dan monitoring-nya. Nah, terus itu monitoring-nya gimana nih? Ya kan? Kita, kalau misalnya kita build application di Alibaba Cloud, apa aja sih, tools-tools monitor apa aja yang kita bisa manfaatin? Nah, kalau dari sisi infrastructure monitoring, kita ada beberapa, ada cloud monitor, oke, nah terus itu di container service monitoring-nya atau di level aplikasi, sorry, di container service monitoring-nya kita bisa pakai cloud monitor sama Prometheus. Terus itu bisa juga di-integrate dengan SLS. Jadi, saya sempat ada bikin demo lah. Jadi, kalau misalnya ingress-nya itu 99%, dia akan nge-trigger ya. Nge-trigger, bikin alert atau apapun, seperti itu. Nah, SLS ini sebenarnya LS itu log service-nya. Jadi, itu adalah cloud log service-nya Alibaba Cloud. Nah, sementara kalau misalnya untuk di application performance monitoring, kita bisa pakai namanya ARMS, oke. Application Real-Time Monitoring Service yang tadi tim dana juga infoinnya. Jadi, dari sana pengen dilihat lah performance aplikasi ini seperti apa sih. seperti itu. Nah, bisa juga nanti dari beberapa hal yang bisa kita capture, masukin ke Elastic Search, kita bisa combine tuh. Jadi, antara ARMS, SLS, sama Elastic Search, kita combine semuanya, kita jadi suatu analisa ya. Nah, untuk business monitoring sama ke SLS. Nah, ini untuk cloud monitoring architecture-nya. Nah, dari Prometheus ini, kalau misalnya kita lihat, dari sisi node-nya ini, kita bisa monitor pakai cloud monitor. Nah, dari sisi node-nya ini, kita bisa monitor pakai cloud monitor, terus begitu kita bisa install agent, oke, di sini untuk check untuk architecture-nya. Nah, terus begitu, dari node-node ini, ya kan ada aplikasinya, misalnya di sini pakai Java, kita bisa masukin ke APM ya, atau ARMS ya. Application Performance Monitoring ya, ini ya. Sebenarnya sih, biasanya orang sebutnya Application Time Monitoring atau Application Performance Monitoring lah. Nah, si ARMS ini sebenarnya bisa ngasilin analisa, dia failed atau enggak request-nya, apa segala macam. Itu kelihatannya. Nah, terus itu dari sini, dari custom metrics ini sebenarnya bisa ditarik nih, ke dua arah. Dari custom metrics ini, dari misalnya, dari port-port-nya, apa segala macam, kita bisa tarik, bisa ke, masalah, ke log service-nya di Babaclub, atau bisa dimasukin ke Prometheus ya. Nah, dari sini, Prometheus install agent lah, biasa. Nah, terus itu dari sini, nanti dari Prometheus ini bisa ngobrol ke Gravana ya. Nah, dari sisi atasnya, dari sisi atasnya sendiri, kita ada Ingress Controller, oke, yang tadi saya cerita, nanti di sini di monitornya dengan menggunakan SLS log. Nah, ini contoh salah satu simple dashboard dari Cloud Monitor. Kita bisa bikin, di Cloud Monitor ini, kita bisa bikin alarm juga ya. Jadi, kalau misalnya performance-nya berapa persen, apa segala macam. Nah, di Cloud Monitor ini, kalau misalnya di level VM, Bapak-Ibu bisa deep dive ke network, network, IOPS, CPU performance, memory. Oh, oke. Oke, udah selesai. Nah, kurang lebih seperti itu sih, kalau misalnya dari feature-feature Alibaba Cloud. terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.